Oke selamat malam ketemu lagi di channel youtube Kali ini kita mau jawab satu pertanyaan sebagai berikut Ada yang tanya nih, mau butuh printer untuk bikin repot kerjaan setiap hari Jadi memang printernya ini dipakai buat di kantor Dan juga mungkin kalau di rumah atau dia punya online shop Atau juga mungkin dia punya small home office Jadi mungkin punya kantor kecil di rumah Butuh printer yang bisa print, scan, copy Dipakai setiap hari Jadi memang printernya ini aktif rutin dipakai setiap hari Butuhnya itu udah pasti dia butuh yang namanya printer all in one Dengan budgetnya kira-kira 2 juta Pilihannya ini antara si Epson L3110 atau Canon G2010 Bagus yang mana nih untuk jangka panjang Jadi pertanyaannya sebagai berikut Pilihannya sudah dikasih tau antara si Epson atau si Canon Dan yang pasti printernya ini adalah printer ink tank Karena sudah disebutin tipenya L3110 atau Canon G2010 Oke saya bantu jawab dari versi saya Sebagai berikut Satu Epson L3110 atau yang baru L3210 Ini adalah update printer terbaru di tahun 2022 Bulan Januari jadi tanggal 22 Januari 2022 pada saat video ini dibuat Jadi teman-teman kalau misalnya cari printer Epson L3110 sudah gak ada Atau discontinue gantinya si L3210 ini Dan juga untuk si Canon G2010 ini juga ada penggantinya si Canon G2010 Tapi rasanya sih kalau si Canon ini masih ada kedua model ini Tapi nanti teman-teman juga bisa cek karena memang secara produk Lini produknya kedua model ini semuanya bentuknya dan fiturnya itu mirip Cuma bedanya si Canon G2010 ini sudah support macOS Kalau yang G2010 ini belum support macOS Nah untuk si Epson atau Canon itu sama Garansinya itu 2 tahun atau 30 ribu cetak termasuk print head Printer itu gak jauh-jauh banget Yang bikin problem atau yang sering diganti itu adalah print head Makanya kenapa disini di garis bawahi Garansinya itu 2 tahun atau 30 ribu cetak Ya termasuk print head Supaya teman-teman tuh dikasih pengertian Informasi dari pabrikan Kalau printer yang namanya ink tank itu kuat, awet Karena apa? Printer ini mau dipakai cetak banyak Makanya dikasih penekanan garansi 2 tahun atau 30 ribu cetak Jadi si orang-orang itu akan berasumsi Wah printer ini memang kuat Print headnya itu didesain untuk cetak banyak Ya karena apa? Pabrik aja berani kasih garansi sampai 30 ribu cetak Artinya memang printer ini bisa dipakai untuk cetak banyak Ya Kalau enggak semuanya pada bingung, pada takut Kenapa? Karena paling sering print head printer itu Print headnya itu yang sering rusak Ya entah apakah itu nanti macet, mampet, hasil cetak bergaris Kualitasnya jelek Atau hal-hal yang lain Itu berhubungan sama yang namanya print head Ya jadi printer itu cuma mesin dan juga print headnya aja yang biasa umum Yang sering kali diganti Nah untuk si Canon ini saya Kalau disuruh pilih, kalau kita balik lagi seperti ini dengan budget 2 juta Saya akan rekomendasinya pakai si Canon Kenapa? Nanti kita akan bahas soal harga Tapi kita bahas dulu di spesifikasi atau fitur Satu si Canon itu ada plusnya atau kelebihannya Satu dia punya tinta blacknya itu sudah pigment Artinya tintanya enggak luntur Jadi kalau teman-teman mau cetak dokumen ya Dokumen teks atau surat-surat kontrak yang penting Itu kualitas cetaknya udah hasilnya tajam, detail dan crispy banget Jadi udah sekualitas printer laser Makanya kenapa kalau printernya ini mau dipakai buat cetak ripot Laporan kerjaan setiap hari Pakai tinta black karena kita cetak dokumen Pakai tinta black yang pigment ini Ini anti luntur Jadi kita juga aman Enggak bakalan luntur Karena kualitasnya itu dia setara dengan printer laser Dan yang kedua si Canon itu dia sudah support yang namanya borderless A4 Borderless A4 itu kayak gimana? Artinya printer ini bisa dicetak Sorry, printer ini bisa mencetak gambar atau foto Itu ukuran A4 full ya tanpa kena potongan margin Nih kayak gini contohnya nih A4 ini full ya Semuanya ke cetak enggak ada kena border Kalau border biasanya disini ada garis putih tipis di bawahnya juga ada Ya begitu juga disampingnya itu namanya enggak support borderless Tapi si Canon itu dia bisa borderless sampai dengan A4 full seperti ini Kalau si Epson itu borderlessnya masih 4R 4R berarti ukurannya yang lebih kecil yang ukuran postcard Nah kalau yang namanya enggak support borderless ini kayak gini nih Tuh ada potongan pinggir margin putih ya Jadi kita nyetak enggak bisa full A4 ada potongan margin seperti ini Ini namanya dia belum support borderless A4 Oke, nah terus kita lanjut lagi Si Canon itu satu lagi adalah kelebihannya dia punya print head Itu dia modalnya cartridge Jadi bisa removable Removable itu artinya print headnya bisa dilepas pasang sendiri Ya print headnya tuh kayak gini ada dua Ya dia ada dua print head yang black dan juga yang color Seperti ini ya gambarnya ya Dan ini kita ganti salah satu aja Jadi tergantung misalnya nanti kalau udah enggak garansi Selama masa garansi print head ini di cover oleh Canon selama dua tahun atau 30 ribu cetak Tapi setelah enggak garansi kita bisa beli terpisah Ya jadi kita mau beli yang blacknya aja atau yang colornya aja Tergantung kebutuhannya aja Dan kita bisa beli hanya salah satu enggak perlu harus ganti keduanya Oke, dan yang keempat sebenarnya adalah print head Ya harga print head atau print headnya si Canon ini dia lebih murah Persatuan itu kira-kira 350 sampai 450 ribu persatuan Ya kalau dibandingkan dengan si Epson yang harganya print headnya itu satu set Dan dia enggak bisa dilepas pasang sendiri itu harganya kurang lebih sekitar 1,2 jutaan untuk Epson Ya jadi untuk si Canon Kalau saya lihat dari fiturnya dia lebih unggul Tintanya udah black Sorry tinta blacknya itu dikasih yang pigment Dia juga udah support yang namanya borderless A4 Jadi ini printer bisa dipakai cetak gambar, brosur, foto atau apapun Bisa full page A4 Terus print headnya dia removable Lebih gampang dilepas pasang sendiri Harga print head juga lebih murah Ya jadi secara fitur si Canon ini Kalau menurut saya dia lebih unggul Ya Nah sekarang kita balik lagi soal harga Ya karena kita kalau mau beli printer kan tadi dibilangin juga budgetnya itu kira-kira 2 jutaan Kita coba lihat sekarang berapa sih harganya yang up to date saat ini Saya masuk di salah satu marketplace ya Kita coba cek L3110 Epson ini update tanggal 22 Januari 2022 ya Nah untuk Epson L3110 itu harganya sekitar 2,4 sampai 2,6 ya 2,4 2,5 sorry 2,4 2,6 juta Terus 2,5 juta ya kurang lebih di sekitar segitu angkanya Berarti sekitar 2,5 sampai 2,6 juta Ya Nah kalau si Canon Canon G2010 Ini saya cek harganya di sekitar 1,8 Ya 1,8 juta Coba kita lihat yang G2020 Untuk Canon G2020 itu harganya di 1,9 Berarti harganya antara 1,8 sampai 1,9 jutaan Nah kalau lihat budgetnya ini masuk nih Karena budgetnya itu 2 juta Tapi kalau si Epson itu lebih mahal Dia di 2,5 jutaan Ya Jadi kalau permintaannya seperti ini Jawaban saya tadi udah sesuai Saya akan rekomendasi ke Canon G2010 Oke Nah itu aja yang saya bisa sharing Supaya teman-teman dapat pencerahan Kalau ternyata di luaran sana Banyak pilihan printer yang lebih bagus Fiturnya lebih lengkap Tapi harganya lebih terjangkau Ya Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Mau dikasih koreksi atau di komen Silahkan supaya kita bisa sama-sama belajar Dan untuk mendukung channel ini tetap berjalan Jika ada iklan di depan, di tengah atau di belakang Jangan di skip Biarin aja berjalan sampai dengan selesai Oke Semoga informasinya bermanfaat Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih